Oke jom, seperti biasa, balik lagi bersama saya, si Ojan Nah, kalian pengguna aplikasi Braveen pasti pernah mengalami Atau mungkin lagi mengalami ya Nah, di saat buka aplikasi Braveen, muncul tulisan Pilot to Star Braveen Server Nah, bahkan masalah ini juga dialami oleh pengguna si Joku Nah, tenang jom, Mbak Ojan ada solusinya Lagian, kayaknya belum ada video yang membahas error server Braveen Nah, problem file-nya to Star Braveen sebenarnya itu terjadi Karena file Braveen.sh yang ada di folder lokal itu nggak bisa dijalanin Atau aksesnya ditolak Aplikasi Braveen nggak bisa dibuka, itu sering banget dialami sama HP root Tapi yang nggak sedikit juga sih, HP non-root ngalami masalah ini juga jom Nah, kalau misalkan masalah ini nggak kalian perbaiki Maka kalian nggak akan bisa pakai aplikasi Braveen dengan full akses atau akses penuh Terus, apa penyebabnya mang dan gimana cara ngatasinnya? Nah, kita bakalan bahas keduanya jom Biar kalian nggak ngalamin lagi nantinya Nah, penyebab aplikasi Braveen error dan muncul tulisan Pilot to Star Braveen Itu karena bug dari OS itu sendiri Nah, kalau misalkan di custom ROM Kadang kan ada tuh beberapa ROM yang memang folder datanya itu ngebug Ya, contohnya kayak yang ada di loket ini jom Folder datanya itu dianggap kosong Padahal isinya itu aplikasi semua Nah, terus gimana cara ngatasinnya mang? Nah, disini kalian butuh command shell jom Nah, karena aplikasi Braveen itu kan lagi nggak bisa dipakai atau nggak full akses Nah, kalian bisa pakai aplikasi Magic Tuner Atau kalian bisa pakai metode apa aja senyaman kalian Mau pakai komputer atau laptop juga bisa Nah, disini Bang Ojan pakai aplikasi Magic Tuner Jadi biar lebih mudah Nah, pastiin aplikasi Magic Tuner itu sudah terhubung sama aplikasi Shizuku Jadi biar bisa jalanin kode shell-nya Nah, di kolom command shell-nya kalian ketik aja kodenya Nah, kodenya yaitu Rm spasi strip rf spasi slice data slice lokal, slice tmp, slice geographen, terus pakai bintang Nah, kalau misalkan kalian bingung, silahkan lihat aja kodenya di video Nah, kalau misalkan sudah di ketik Nah, selanjutnya tekan aja enter Kalau tulisan di bawahnya itu sukses Ya berarti berhasil Nah sekarang kalian tutup aplikasi Breven Terus buka lagi aplikasi Brevennya Nah di bagian fitur USB Debugong Itu bisa kalian matikan dan nyalain lagi Jadi biar fitur USB Debugong port Yang ada di aplikasi Breven itu bisa muncul lagi Nah kalau misalkan sudah muncul Sekarang tekan aja Debugong portnya Alah hasil aplikasi Breven itu sudah gak error lagi Gimana gampang banget kan Nah kalau misalkan kalian ngalamin lagi problem kayak gini Entah besok atau mungkin besoknya Ya tinggal kalian ulangi aja Secara yaudah Bawajan bagiin Nah Bawajan saranin sih Jangan pakai custom ROM yang banyak bugnya Apalagi bug di bagian folder system Bukannya memudahkan tapi malah meripuhkan